Hai, jumpa lagi dengan saya, Mr. Aji, the most co-kill math teacher from Semarang City, Sentral Java, Indonesia. Oke, kita berjumpa dalam keajaiban matematika. Sebelum saya bahas lebih jauh, seperti biasa pemirsa, jangan lupa subscribe, like, share, and comment my channel. Oke pemirsa, thank you. Langsung saja, keajaiban matematika kita kan ini adalah tentang The Miracle of Number 9, keajaiban angka 9, pemirsa. Apa keajaiban dari angka 9, pemirsa? Oke, kalau pemirsa perhatikan, pemirsa, ternyata angka 9 itu sangat ajaib, istimewa, pemirsa. Nih, saya kasih tahu yang pertama ya, angka 9 itu adalah angka terakhir, benar? Angka terakhir atau angka terbesar. Nah, jadi angka 9 itu adalah angka yang terakhir atau angka terbesar. Contohnya, pada level 1-an ya, angka itu dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka 9 adalah yang terakhir dan terbesar dari 1-an. Coba kalau puluhan nih. Kalau puluhan, berapa angkanya, pemirsa? 10, 11, 12, bla bla bla, sampai angka 99. Angka terakhir dan terbesarnya juga 9 kan. Kemudian pada level ratusan. Dimulai dari 100 ya, 101, 102, terus sampai terakhir 9, 9, 9. Angka terakhir dan terbesar adalah juga 9, 9, 9, 9. Keajaban berikutnya nomor 2, pemirsa. Angka 9, dia punya sifat yang namanya adalah sifat palindrom. Sudah pernah dengar, pemirsa? Sifat palindrom? Sifat palindrom itu adalah sifat bolak-balik sama ya. Bolak-balik sama. Oke. Kalau pemirsa sadari atau tidak ya, kalau kita kalikan angka satuan dengan 9, ini coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan 10 ya. Coba 10. Ini kita kalikan dengan 9 semua, pemirsa. Oke, multiple with 9. Alright. Nah, gini angka 9 ya. Kali 9, kali 9, kali 9, dan terakhir kali 9. 1 kali 9. Sebentar. Ternyata caranya sangat gampang sekali, pemirsa. Sifat palindrom. Bolak-balik sama. Kita mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus ke atasnya juga dibalik. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini yang disebut dengan sifat palindrom, pemirsa. Bolak-balik sama. Nah, dan belum berhenti sampai di sini. Ini kalau kita jumlahin, ini juga 9. Kita jumlahin, 9. Kita jumlahin, 9. Semuanya, kalau kita jumlahin, semuanya 9, pemirsa. Wow. Luar biasa sekali, pemirsa. Kemudian, yang ketiga. Yang ketiga adalah keajaiban angka 9 pada operasi aljabar. Pada operasi aljabar, ya. Oke. Kita lihat di level 1-an. Kalau kita jumlahkan, ya, level 1-an, angkanya kita jumlahkan. Jadi, 0 ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3, terus sampai 8, tambah 9, hasilnya adalah 45. Nah, kalau kita tambahin lagi, 4 tambah 5, hasilnya 9, pemirsa. Dan ini juga berlaku pada level puluhan. Nah, silakan dibuktikan sendiri, ya. Jadi, dari angka 10 ditambah 11, terus sampai ditambah 99, hasilnya berapa. Nanti hasilnya di jumlahin juga, pasti nanti akan muncul angka 9. Ini pada level 1-an, puluhan, ya. Pada operasi aljabar jumlah. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Sama saja, pemirsa. Ternyata kalau kita kurangi, ya. 0-1, kurangi 2, kurangi 3, kurangi terus, sampai kurangi 9, hasilnya berapa? Negatif 45. Jawabannya juga negatif 9, pemirsa. Wow, luar biasa. Ini pada level 1-an, juga pada level puluhan. Silakan dibuktikan sendiri. Nah, apakah berlaku pula pada, maaf, operasi perkalian? Sama, pemirsa. Tapi, dengan menggirankan angka 0, ya. Jadi, 1 dikali 2, dikali 3, kali 4, kali 5, kali 6, kali 7, kali 8, kali 9, ya. Nah, kalau kita kalipkan, ini adalah 6, 24, 120, 720, ya. Ini 720, ini juga 72, ya. Sekarang kita kalipkan dengan 72. Berapa, pemirsa? 4, 144, kemudian 4, 150, ya. Ya, kamu bisa. 4, 1, oke, benar. Ini 4, 8, 1, 5, ya. Nah, 5, 1, 8, 4. Kita kalikan dengan 7, ya. Kita kalikan dengan 7, berarti ini 8. Berdua, 8 lagi. 5, gitu kan. 7, tambah 5, 2, 51, 12, eh, 35, ya. 51 berarti 36. Hasilnya adalah 36, 28, 80, ya kan. Nah, kalau kita hasilnya, kita jumlahin. 9. 9, tambah 10, 19. Tambah 8, tambah 0, 27, ya. Jadi, kalau kita jumlahin semua, 3, tambah 6, tambah 2, tambah 8, tambah 8, tambah 0, hasilnya adalah 27. 27 kita jumlahin, hasilnya juga 9, menurut saya. Wow. Sangat ajaib sekali. Nah, oleh karena itu, buat kalian yang muslim, ya. If you are muslim, dalam kitab Al-Quran itu kan, terdapat sifat Allah, ya. Yaitu As-Mal-Usna, ada 99 nama. Wow. Pastilah angka 99 itu sangat spesial sekali. Dan hanya Allah yang tahu. Hahaha. Wallahu'alam bisawa. Kita jumpa lagi dalam Keajaiban Matematika part selanjutnya.